...singkatan angin dan bumi, satu tahun terdiri atas 12 bulan, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram, ya, sekawan termasuk, nopo, bulan su, suci, nopo mawan, niku? 3 diantaranya berturut-turut, salah satu mutawaliyat, 3 berurutan, nopo mawan? yaitu Zulqa'idah, Zulhijjah, dan Muharram, niki melepet, napa buatan? bulan nopo niki, Zulhijjah, termasuk bulan suci, sing nomor sekawan, nopo, serta, dan yang lainnya ialah Rojab Mudor Rojab Mudor, yang terletak? yang terletak diantara bulan Jumadah atau Jumadil Akhir dan Saban iya, antara Jumadil Akhir dan Saban jika tidak mati diantara 8 bulan jasa,rivil Al-Mahir, dan Saban e 1942 itu, ia sebuah petang mimpi diantaraan Allah hidup wala faatnya orang-orang tidak mati orang-orang tidak dilatakan juga ku 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 yang년'i hidup wala faatnya Disi Andi Ramadan kali Adam Ramadan Disi Andi Zulqoda kali Hawa Zulqoda Disi Andi bulan Zulhijjah Kali Kobil dan Habil Zulhijjah Nopo Malik keturunan ini pun Adam Sinten Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waduh Berarti Rumianiku Sampun Wonten Sembilan Zulhijjah Sampun Wonten Disi Andi Sembilan Zulhijjah Kali Arofa Halo Halo Disi Andi bulan Zulhijjah Kali Arofa Sembilan Zulhijjah Disi Andi bulan Zulhijjah Kali Wukuf Halo Sembilan Zulhijjah Kali Wukuf Disi Andi Kundi Sembilan Zulhijjah Ceren Nonton Menungso Mpun Nonton Sembilan Zulhijjah La Wukuf Niku Kapan Mulai Nonton Rasulullah Wukuf Kapan Nonton Wukuf Niku Asli Wonten Ibadah Nopo Hadji Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wukuf Pun Kapan Naliko Hadji Hadji Ini pun Rasulullah Tahun Pintan Buka Muslim Sewu Satus Wolong Wolu Wolu Nih Dari Ja'far Bin Muhammad Raja Allah Dari Bapaknya Ia berkata Kami datang Ke rumah Jabir Bin Abdullah Raja Allah Al-Humma Terus Lalu dia menanyai kami Satu persatu Siapa nama kami Masing-masing Sampai giliran Kuku sebutkan Namaku Muhammad Bin Ali Bin Hussein Lalu dibukanya Tanjing Baju Yang atas Dan Yang bawah Kemudian Diletakkan Yang telapak tangannya Antara Dua Susuku Dato Jabir Bin Abdillah Sampun Sepu Motone Wis Buta Salah Satu Sahabat Nabi Ditekani Porot Tabiin Nek Diurut Urut Niki Cucu Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Ja'far Bin Muhammad Bin Ali Bin Hussein Bin Ali Nek 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 Jabir Bin Abdullah Nek Boten Ketinggal Nek Sinten Tapi tangannya Ditemplik Nek Tendodoyare Nek Asik lari Nek Dibuka Kancingnya Dincep Nek Tendodoyare Terus Kenapa Dabui pun Jabir Bin Abdullah Ketika itu Aku masih muda berdia Lalu dia berkata Selamat datang Wahai anak Saudaraku Tanyakanlah Apa yang Engkau Tanyakan Lalu Aku Bertanya Kepadanya Dia Telah Buta Ketika Waktu Salah Tiba Dia Dia Berdiri Di atas Sejadah Yang selalu Dibawanya Tiap kali Sajadah itu Diletakkan Di terbahunya Pikirnya Selalu Bekat Padanya Karena Kecilnya Sajadah itu Aku Bertanya Kepadanya Terangkanlah Kepadaku Bagaimana Caranya Rasulullah Sallallahu Melakukan Ibadah Haji Nah Niki Datos Ja'far Bin Muhammad Niki Tanglet Jabir Abdillah Ya Napa Caranya Kan Jeng Nabi Niku Ngelaksanakan Ibadah Haji Nah Jeng Jabir Cerita Napa Terose Jabir Bin Abdillah Ambe Ngegem Tangani Jari Jari Ini Dicekeli Lalu Dia Bicara Dengan Isera Tanya Sambil Memegang Sembilan Buah Anak Jarinya Dricini Sing Songo Dilebok Dicekel Sing Stunggal Botan Niki Tenggeri Pintan Ngetan Niki Songo Maksudnya Napa Songo Niku Lanjut Katanya Sembilan Tahun Ramanya Beliau Meletap Di Madinah Lalu Beliau Beliau Haji Datos Tahun Tahun Kesembilan Rasulullah Niku Dereng Haji Padahal Wisangan Tahun Hijro Tenkundi Madi Madinah Lahkan Jeng Nabi Tenmedinah Niku Pintan Tahun Diangkat Datos Nabilan Rasul Umur Petang Pulu Dakwah Nang Mekah Telulas Tahun Umur Pintan Berarti Seket Telu Seket Telu Hijro Tenmedinah Seket Telu Padahal Biambak Ipun Paring Yuswad Swidak Telu Swidak Telu Dikurangi Seket Telu Piro Sepuluh Tahun Berarti Rasulullah Netep Termedinah Pintan Tahun Sepuluh Tahun Niki Tahun Kesongok Sek Dorong Haji Enten Wukuf Nop Pomboden Enten Wukuf Nop Pomboden Wukuf Dereng Enten Tiang Kafer Jailiang Gih Haji Tapi Haji Neng Awur Wukuf Mboten Ten Arofa Ten Pundi Masyaril Haram Tawaf Neng Kaaba Mboten Gai Ikhram Mudo Al Bledjet Merti Al Bledjet Mestini Muter Tekot Ngen Ngi Wok Iki Diwale Ngi Wok Neng Neng Mestine Zikir Eling Allah Malah Keplok Keplok Pluk 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 Bik Sweet Anil Rusak Nop Boten Haji Ngeti Yang Arab Quresh Gak Rusak Tok Eling Mobil Ewe Rusak Pejat Di San Nge Dan Kanjeng Nabi Dareng Nanti Wok Of Lah Tahun Kesembilan Ada Informasi Allah Perintahkan Rasul Haji Lanjut Kemudian Kemudian Beliau Beritahkan Bahwa Tahun Kesemuluh Tahun Kesemuluh Beliau Akan Naik Haji Itu Bahasa Haji 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 Bahasa Kita Soalnya Numpak Motor Tahun 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 Kesembilan Ada Perintah Dari Allah Untuk Melaksanakan Haji Bahwa Beliau Nanti Hajinya Tahun Keberapa Lanjut Bahwa Sebelum Itu Diulangi Aja Dua Baris Atau Apa Sembilan Tahun Namanya Beliau Menetap Di Madinah Namun Beliau Beliau Haji Kemudian Beliau Beritahukan Bahwa Tahun Kesemuluh Beliau Akan Haji Karena Itu Berbondong Orang Datang Kemudian Rasul Allah Niku Rencana Haji Tahun Kepintan Tahun Kesepuluh Padahal Rasulullah Niku Wafat Sedol Nipun Tahun Semelas Hijriah Bulan Robiul Awal Gak Suwe Sak Mantone Haji Kurang Lebih Wolong Polo Dino Sampun Wafat Milo Haji Nipun Rasulullah Niku Dipun Wastani Haji Wa Wada Apa arti Wada Perpisahan Haji Yang pertama Sekaligus Yang ter Akhir Saat itulah Kau Muslimin Wukuf Rasulullah Biasa Biasa Poso Kerno Wukuf Napa Poso Sembilan Dulhijjah Halo Rasulullah Niku Poso Wukuf Maksudnya Poso Arofah Padahal Zaman Nabi Guru Wukuf Apa Nabi Sdwe Yang pertama Yang wukuf Kan Lakan Nabi Niku Yang biasa Dilakukan Poso Arofah Napa Sembilan Dulhijjah Poso Sembilan Dulhijjah Dasari Tanggal Duduk Perkorowu Wukuf Pun di dalili Buka Abu Daud Rongewu Petang Atus Telung Pulau Bitu Saking Karwanipun Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dari beberapa Isteri Nabi Sallallahu Sallam Mereka Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Berpuasa Pada tanggal Sembilan Dulhijjah Kana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yasumu Tis'ad Dil Hijjah Adalah Rasulullah Biasa Berpuasa Sembilan Dulhijjah Sembilan Dulhijjah Sering Tak? Rasul Biasa Sebelum Sebelum Itu Puasa Sembilan Dulhijjah Padahal Kana Orang Wuk 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 Fis Apa? Rasulullah Itu Biasa Puasa Sembilan Dulhijjah Pasun Apa Malik? Hari Yaw Ma Ashura Nomor Telu Dan Tiga Hari Setiap Bulan Tiga Hari Dalam Setiap Bulan Yang Keempat Beliau Mengawalinya Dengan Puasa Senin Dan Kamis Dan Beliau Mengawalinya Dengan Puasa Senin Dan Kamis Dan Nikilo Pasun Rasulullah Sing Sunnah Biasa Ashura Sembilan Dulhijjah Ayyamul Bit Senin Kemis Dawud Rasulullah Pasun Dawud Teng Teng Nabi Pasun Dawud Senajan Rasulullah Maringi Nasihat Teng Sohabat Abdullah Bin Amr Al As Konek Kuat Pasun Dawud Tapi Jadangnya Abdullah Semangat Ini Utiku An Afdola Dhalika Ya Rasul Aku Sanggup Lebih Dari Itu Bareng Westu Jek Gle K Kuat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Bapak Ibu Niku Posone Sembilan Dulhijah Napa Karena Wukuf Dulhijah Oke Boten Karena Wukuf Nun Sewu Kulau tanggal Saniki Menawi Wonton Perang Saudi Boten Ngadano Haji Jedengan Tetep Poson Apa Boten Posok Halo Boten Haji Berarti Boten Nent Wukuf Jedengan Poson Apa Tetep Tetep Poson Masih Kanak Wukuf Contoh Kalau Wini Wonton Markona Jedengan Poson Apa Baten Pintan Tau Niku Boten Nent Haji Jedengan Tetep Poson Apa Baten Sembilan Dulhijah Tetep Poson Berarti Jedengan Poson Berarti Tenggeran Apa Tang Tanggal Songo Dulhijah Senajan Boten Nenten Tiang Mu Wukuf Jatus Arofaniku Namung Istilah Ingkang Inggal Istilah Baru Terhadap Sembilan Dulhijah Seandainya Namanya Itu Tidak Ada Arofan Tetap Nabi Puasa Sembilan Dulhijah Lasaan Ini Pertanyaan Berikutnya Sembilan Dulhijah Sopo Ya kan Ya kan Ya kan Dan Saya Bu Ini Menurut Sunnah Niku Ngitung Napa Mirsani Hilal Ningali Hilal Napa Ngitung Ningali Hilal Sepakat Nengali Hilal Fasumu Fasumu Liru Liru Yati Waktiru Liru Yati Kuatan Iku Hadisi Mutawatir Latasumu Jangan Kau Berpuasa Hatta Tarawul Hilala Jangan Kalian Berpuasa Hingga Kau Melihat Hilal Demikian Pula Jangan Kau Berbuka Berhari Raya Wala Tuktiru Hatta Tarawun Hingga Kau Melihatnya Kembali Niku Terus Diulang Ulang Lane Sampun Sepakat Rukya Sari Berikutnya Pertanyaannya Rukya Tendunya Niki Sami Napa Benten Halo Sami Sami Napa Benten Benten Napa Nek Saudin Niku Ningali Rukya Tul Hilal Trawas Melok Delok Halo Belum Tentu Dados Matla Ibun Matla Makani Benten Antara Daerah Satu Dengan Daerah Yang Lain Hocok Mene Arab Kali Indonesia Podo Podo Arab Loh Siji Situ Enang Negeri Syam Situ Enang Medina Celak Napa Tebe Tapi Dibanding Indonesia Atuan Indonesia Atuan Saudi Indonesia Timbangannya Medina Saudi Kalian Apa Syam Syria Damascus Lain Terjadi Zaman Zaman Pun Sohabat Enten Sohabat Namini Pun Kurep Diotus Ten Negeri Syam Syria Damascus Wonten Urusan Napi Amba E Dalem Medina Saksampo Nenduki Ten Damascus Ningali Hilal Tibo Malem Jum 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 Urusan Wais Rampong Bali Ten Medina Saksampo Ten Medina Kepangg Ibnu Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumah Tanggut Ibnu Abbas Eh Kurep Kondelo Hilal Kapan Malem Jum At Tapi Aku Nangke Nendelo Wong Medina Yondelo Malem Sabtu Kacik Pirang Dino Kacik Seweng Tok Sedino Tok Terasih Kurep Ya Napa Ibnu Abbas Nek Awai Dewi Wabe Melok Samway Melok Penglihatan Muawiyah Nggak Seperti Inilah Cara Seperti Inilah Rasulullah Memerintahkan Kami Yaitu Apa Mengikuti Penglihatan Daerah Masing 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 Itu Nggak Terlalu Aduh Pundi Riwayate Buka Muslim Sewu Seket Dari Puraib Raudi Allah Ia Berkata Dia Diutus Oleh Umun Fadol Binti Rais Menunggu Mawiyah Di Sam Kata Puraib Setelah Aku Tiba Di Sana Dan Tugas Tuta Selesai Bulan Ramadan Tiba Aku Melihat Bulan Terbit Pada Malam Jum'at Kemudian Aku Tiba Kembali Di Maginah Pada Hari Pada Akhir Bulan Lalu Abdullah Bin Abbas Raudi Allah Buhan Buma Bertanya Kepadaku Kapan Anda Mulai Melihat Bulan Jawabku Kami Melihatnya Pada Malam Jum'at Tanyanya Apakah Anda Menyaksikannya Sendiri Jawabku Iya Aku Menyaksikannya Sendiri Bersama Orang Orang Banyak Karena Itu Mereka Mulai Puasa Begitu Pulang Mu'awiyah Kata Ibnu Abbas Tetapi Kami Melihatnya Malam Sabtu Karena Itu Kami Akan Mencukupkan Puasa Kami 30 Atau Kami Melihat Bulan Tanyaku Apakah Tidak Cukup Dengan Penglihatan Mua India Penglihatan Mu'awiyah Dan Mengikuti Puasanya Itu Jawab Itu Abbas Tidak Tidak Terus Iya Pun Jelas G Pun Jelas Lasaniki Menawi Wonten Perbedaan Penglihatan Sedoyon Iku Mangke Saged Selesai Menawi Wonten Hukumah Engkang Netepaken Karena Fungsi Pun Sebagain Apa Hakim Setiap Wonten Perselisihan Menawi Wonten Perselisihan Hakim Motosakan Gini Seng Kedah Dituruti Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sedara-sedara Sekalian Sampun Bingung Sampun Bingung Kadang-kadang Subhat Niku Kuatah Kadang Subhat Niku Nggak Melda Dalil Tapi Gini Kuau Kadang-kadang Hanya Karena Mungkin Ambisi Kelompok Atau Ambisi Organisasi Atau Ambisi Apapun Yang Kadang-kadang Menutup Yakni Dalil-dalil Yang sudah Jelas Yang Sebetulnya Para Ulama Sampun Kait Rien Sampun Rang Akan Wallahu A'lam Bapak Ibu Dera Islam Ingkang Menulyo Muki-muki Kita Sedoyo Diparingi Kemudahan Mangke Sagit Misi Sasi Dul Hidja Terutama Sepuluh Dino Tengajeng Ditambah Telung Dino Hari Tas Tas Sering Niku Amal Ingkang Diparingi Fadilah Kuatah Lan Nileni Pun Tinggi Dicintai Kale Allah Nopo Mawon Amal Soleh Ingkang Dilampai Dinten Dinten Niku Sepuluh Hari Di Bulan Dul Hidja Sohabat Nati Tangglet Nopo Saket Ditandingi Kale Jihad Bisa Binillah Rasulullah Dau Boten Saket Kejobos Tunggal Seng Saket Nandingi Amal Ingkang Dilampai Sepuluh Dul Hidja Nopo Mati Syah Syahid Kernampun Nisa Sampun Mekatan Hingkang Saket Dipun Kita Bahas Dalum Niko Mugi Diparingi Pemahaman Lange Kekampilan Saket Ngamalakan Wanten Kehidupan Kita Setoyok Waakhir Da'wana Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa'atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sanji Kekampilan Kekampilan Jawahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Monggo Bapak Ibu Menawi Wonton pertanyaan Seget diserat Nopo langsung Monggo silahkan Oke Waalaikumsalam 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 Jadi yang dimaksud Hakim disini Adalah hukumah Yaitu pemerintah 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 yang diakui Yang menguasai Rakyat di negeri ini Baik dia Pemerintah adil Ataupun pemerintah Zolim Tetap harus Ditaati Selama tidak Keluar dari syari Syariah Ada pun perkara Ijtihad Dia tetap Diterima Diterima sebagai Sebuah keputusan Karena perkara Karena perkara Ijtihad itu Kalau benar Dua pahala Kalau salah Tetap dapat Pahala Walaupun Satu Tapi dengan Keputusan Ijtihad itu Umat menjadi Satu Maslahat Ini yang lebih penting Dan hakim ini Bukan masing-masing Yang ada di Ormas Partai Atau kelompok-kelompok Tertentu Yang bisa jadi Jumlahnya banyak Nanti keputusannya Macem-macem Jadi yang dimaksud Disini adalah Hukum Hukuman Pemerintah Pemerintah Mongga Ibu-ibu Menawi Tanglet Mongga Saget Wia Ten Pak Dwi Orang hadirin Bapak-Ibu Ingkang Dipun Rahmati Allah Jalla Wa'ala Bagian Nomor Kali Amalan-amalan Nopo Ingkang Saget Dipun Lampai Wonten Sepuluh Hari Sedosodinten Sasi Zulhijjah Nah ini Ingkang Termasuk Penting Sobatos Kito Ini Boten Bingum Zulhijjah Niku Lima Last Dino Ingkang Wonten Ngajeng Niku Dibagi Dato Sekali Wonten Wonten Engkang Dipun Wastani Ayamum Maklumat Engkang Wonten Dipun Wastani Ayamum Makdudat Nopo Ayamum Maklumat Ayamum Maklumat Niku Dinten Dinten Engkang Dipun Tetepaken Maklumat Dinten Dinten Engkang Dipun Tentu Tentu Akan Waduh Ae Nomor Kali Ayamum Makdudat Nopo Artini Dinten Dinten Engkang Dipun Itung Sampun Wonten Itu Ngan Lasa Niki Pembahagian Nopo Ayamum Maklumat Niku Milai Tanggal Setunggal Ngantos Sepolo Dulhija Niku Ayamum Maklumat Nopo Ayamum Maklumat Arti Hari-hari Yang Ditetapkan Bukan Hari-hari Nopo Minuman Niku Nah Yang Kedua Ayamum Makdudat Niku Mulai Tanggal Sewelas Ngantos Telulas Ayamum Makdudat Dinten Dinten Engkang Dipun Itung Sampun Paham Saniki Pundi Dasar Dalile Pertama Ayamum Maklumat Unten Surah Al-Hajj 22 Surat Nomor Lulikur Ayat Walulikur Liyashj Liyashhadu Menafi' Alahum Wiyadhkur Ismallahi Fii Ayyamin Ma'lumat Fii Ayyamin Ma'lumat In Ala Ma Razak Hum Ala Ma Razak Hum Min Bayimat Al-Aznam Fakulu Min Ha Wa Ata'im Al-Bahis Al-Faqir Apa kata Allah Supaya mereka menyaksikan Berbagai manfaat bagi mereka Dan supaya mereka menyebut nama Allah Pada hari yang telah ditentukan Atas rizki yang Allah telah Yang Allah telah berikan kepada mereka Berupa binatang ternak Maka makanlah sebagian daripadanya Dan sebagian lagi Berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara Dan fakir Nih Siapkan tafsirnya Mbak Didi Dauhipun Allah Liyashhadu Supaya Menungsoiku Nyeksekno Nyeksekno disini adalah Mempersaksi Mempersaksi Nyeksemi Bentengkale Mempersaksi 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 Itu nampaknya Setiang Mengatakan Ishhadu Bianna muslimun Saksikanlah bahwa Aku Adalah seorang muslim Liyashhadu Liyashhadu Supaya orang mempersaksikan Manafi'ah Manafi'ah Jama'i pun manfaat Manafi'ah Agar'i'ah Supaya mereka Mempersaksikan Berbagai manfaat Bagi mereka Jadi manfaat Untuk dunia Dan akhirat Mereka Dados Manfaat Singkang Ingkang dimaksud Napa Manfaat Wontendunya Lan manfaat Ten akhir Akhirat Loh Manfaat Napa nih Manfaat Saking Pundi Manfaat Ingkang dimaksud Gemeniko Manfaat Saking Mimbahi Matil An'am Manfaat Saking Rojo Koyo Rojo Koyo Kenapa nih Kewan Ter Ternak Manfaat Napa Buatnya nih Manfaat Manfaat Dunya Lan akhirat Nah Manfaat Akhirat Napa Cuntuni Lanjut Manfaat Akhirat Bagaimana Ialah Menjabat Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Paring ridho Lan pahala Saking Allah Napa Ibadah Kur Kurban Beleh Kurban Niku Angsal Pahala Saking Sinan Allah Ngi Angsal Pahala Ngi Ngarep Ngarep Ridhani Allah Niku Manfaat Akhirat Lajeng Manfaat Dunya Napa Manfaat Dunya Sedangkan Manfaat Dunya Ialah Apa Yang mereka Peroleh Dari Hewan Kurban Dan Perniagaan Dari Perniagaan Datos Kewan Ternak Niki Saket Damel Dagangan Perniagaan Biasa Dodol Sapi Dodol Sapi Ndiwong 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 Belantik Ngini Manfaat Yang masih Agak Belantik Nek Idul Kurban Ngini Ake Wong Dati Belantik Kak Kagetan Yang Nyambut Nang kantor Nih Mero Dodol Wadus Yang Jenteng Apa Kerja Sampingan Ya Yopo Eta Terawas Ngedole Nang Surah Boyo Manfaat Nopo Botan Niku Tapi Manfaat Nopo Donyo Mimbahi Matil An'am Nopo Mawon An'am Niku Ternak Niku Ternak Niku Nopo Mawon Sapi Kambing Ternak Nopo Mali Ayam Bebek Nguno Terus Kak Lele Bisan Kelinci Syukur Dijenengi Ternak Wabe Dilebok Nop Mending Nopo Tuyul Ternak Niku Sampingan Ditetepakan Kali Allah Wontan Kur'an Teng Pundi Wontan Surat Kewan Ternak Surat Berapa Saya Menengok Surat Berapa Surat Al-An'am Ngacung Dulu Ngacung Lu kok Delok Mengguri Saya Ngisok Ngacung Jawab Ayo Surat Berapa Al-An'am Kakru Suara Itok Kakru Wangi Demit Ngacung Baru Ngomong Berapa Mas Berapa Surat Keenam Siapa Namanya Loh Kamu Itu Baju Kotak Kotak Berapa Royan Ini Doorpress Di mobil Buku 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 Surat Al-An'am Surat Apa Ter Ternak Apa Saja Yang dimaksud Ternak Yang membawa Manfaat Itu Al-An'am Satus Petang Pulu Telu Telu 142 143 143 143 143 143 8 8 Binatang Yang Berpasangan Jadi kalau Berpasangan Jumlahnya 8 Berarti Jenisnya Berapa 4 Apa Saja Sepasang Domba Sepasang Domba Kalau Sepasang Itu Apa Dan Apa Laki Perempuan Jantan Betina Jok Sopan Sopan Mosok Pedus Pria Rek Rek Jantan Dan Betina Yang Kedua Sepasang Sepasang Kambing Sepasang Kambing Jantan Dan Betina Boleh Dua-duanya Nah Langsung Melompat Lompat Satu Empat Empat Apa Katanya Nah Berarti Yang Disebut Al-An'am Empat Domba Kamb Beda Enggak Domba Sama Kambing Enak Dinek Dikai Sate Bakarmu Bakarmu Seleramu Dwi-dwi Domba 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 Jadi ini Kemudian apa Ontah Kemudian apa Sapi Cuma Nempat Karena ini Kaitannya Dengan kurban Makanya Dilebok Nose-nose Diceluk Ternak Jangan Dimasukkan Ayam Bebek Enggak Suwe-sue Ono Wong Kurban Lele Singtotal Pecel Lele Pendino Kurban Belele Terus Cuma Empat Ini Dipakai Untuk Akherah Kurban Akiko Dipakai Untuk Kehidupan Dunia Ada Manfaat Diperdagangkan Termasuk Dipele Disundui Didol Manfaat Enggak Oleh untung Termasuk Juga Sebagai Alat Apa Transportasi Tapi Meloro Apa Ontah Dan Sapi Waduh Semua Cuma Tumpai Nah Kita Dianjurkan Bersyukur Dengan Manfaat Manfaat Ini Liyashadu Mana Fi'a Enggak Lako Mempersaksikan Berbagai Macam Manfaat Bagaimana Caranya Kita Menyak Mempersaksikan Wayad Kurus Malla Wayad Kurus Malla Fii Ayyamin Ma'lumat Dan Hendaklah Kalian Banyak Banyak Menyebut Nama Allah Di Hari-hari Yang Telah Ditentukan Tanggal Sici Sampai Sepuluh Singake Zikire Menyebut Nama Allah La'zikir Niku Wanten Engkang Mutlak Engkang Enten Engkang Mukoyat Engkang Mutlak Niku Katos Napa Bebas Bacaan Bebas Monggo Takbir Saket Tahmit Tahlil Tasbih Tahlil Monggo Monggo Begdal Kapan Bebas Tiro Cacai Jumla Bebas Tempundi Bebas Kecuali Nang Kamar Mandi WC Baca Bacaan Nimpun Ditetep No Kapan Ngucap Lo Ditetep No Contoh Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Syarikalaka Labbaik Innal Hamda Wann Nirmata Laka Wal Mulk La Syarikalak Napa Niku Waw Nami Tal Bia Kapan Niku Nek Haji Kali Umroh Nek Mpun Jamel Napa Ikh Ikhram Nek Kak Ngai Ikhram Kont Tal Bia Edhan Bacaan Nimpun Wonten Wekdal Nimpun Wonten Coro Nenggih Nimpun Wonten Nggak Oleh Umi Umi Dalam Ati Kan Kok Nggak Tal Biah Juru Ati Oleh Nggak Nggak Oleh Mila Tiang Haji Mangke Nempun Damel Ikhram Niku Tal Biah Ngamel Ikhram Ten Mikot Mpun Tal Biah Selama Perjalanan Mulai Dari Mikot Onok Sing Dhul Hulaifah Onok Sing Zatu Irki Onok Sing Tokoyalam Lam Yaman Mulai Tal Biah Onok Sing Lumpak Unto Onok Melaku Onok Sing Lumpak Montor Tapi Tetap Tal Biah Nek Sampun Ten Mikot Sebab Nop Bulan Haji Sasi Haji Niku Telung Mulan Milai Kapan Shawwal Shawwal Zul 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 Hijjah Niku Bulan Haji Tadi Nek Mari Riyoyo Mal Bus Sawal On Budal Mulai Mikot Melaku Pelan-pelan Tapi Segai Ikhrom Tal Biah Terus Niki Termasuk Dikir Muqayyada Contoh Nomor Kali Napa Zikir Engkang Muqayyad Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallah Huwallahu Akbar Allahu Akbar Walillahi Alhamd Ini contoh Mau ya contoh Cik jelas Niki Naminin apa Naminin apa Niki Takbir Tutup Takbiran Sombaran Kok Dikai An Gak Mesti Dikai Anik Wapi Takbir Ngunai Ya Nek Tahlil Ya Tahlil Tasbe Ya Tasbe Bojo Bojo Jadi Tambahian Bahaya Ibu Ya Ini contoh Nah Kapan Dimulai Bacaan Takdir Tadi Mulai Tanggal Sembilan Dul Hidja Kapan Mulainya Selepas Solat Subuh Unten Riwayat Ad-Daru Kutni Rasulullah Niku Sakmantuni Solat Subuh Tanggal Sembilan Dul Hidja Sebelas Dua belas Tiga belas Lima hari takbirnya Sejenek riaya Idul fitri Gak sampai sedino Mulai berangkat tekoma Sampai goni sholat Ib, sakmarie sholat Ib, khaono takbir Tapi walaupun para ulama Membolehkan Takbirnya itu pada Selepas Yakni matahari terbenam Tanggal satu syawal Makanya mari maghrib Boleh kata para ulama Tapi kalau Rasulullah melakukannya Kapan? Mulai dari Berangkat dari masjid Atau dari rumah Menuju ke tempat sholat Namini musolah Musolah itu tanah lapang Panggengannya tiang sholat Nopo it Neniki Likir ingkang nopo Mukayyad Wadali ditetepakan Bacaan Sampun Wonten Ketetepani Nomor kali Nopo Sengsaket dilampai Waktan 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 Ayyamum Maklumat Abu Dawud 2437 Min azwajin Nabi Saking karunipun Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yasumutis Adil Hidja Nabi Niku Biasa Poso Sembilan Hari Sangang Dino Sasidhul Hidja Niki Wonten Nengkang Napsirakan Katas Wonten Katas Pundi Sengsaket Dilampai Sedoyo Monggo Sengsangangang Dino Nek Saket Wotan Saket Sanang Dino Ngesak Mampune Niku Sebab Sunnah Sunnah Niku Terus Sipun Allah Allah Dawun Fattakullaha Mastatuk Tum Bertakwalah Kepada Allah Sesuai Kemam Meniposo Benkak Poso Monggo Tapi Seng Paling Utami Nopo Tanggal Sembilan Dul Hidja Nami Niposo Nopo Sembilan Dul Hidja Niku Arofan Niku Kan Enggal Istilah Eng Enggal Sak Marini Ono Arofa Sak Marini Ono Wukuf Nani Niku Tapi Kanjeng Nabi Nanti Ditanggelti Niku Namin Poso Arofa Sembilan Dul Hidja Sebab Napa Boten Boten Nenten Wukuf Nek Boten Wonten Sembilan Dul Hidja Tapi Sembilan Dul Hidja Tetap Ono Senajan Kaono Bener Kan Naman Manfaat Tena Popos Niku Wau Tanggal Sembilan Dul Hidja Saket Busak Duso Rong Taun Saking Sohabat Abu Kotadah Buka Muslim Seribu Seratus 31 Oh enggak Dari Dari Abu Kotadah Tess 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 Dari Abu Kotadah Al-Unsari R.A Ia berkata Rasulullah Salam Ditanya Orang Tentang Kuasa Hari Arofa Napa Jawab Rasulullah Jawab Beliau Semoga Dapat Menghapus Dosa Tahun Yang Lalu Dan Yang Akan Data Mudah-mudahan Muko-muko Busak Duso Tahun Ngarep Lantau Eku Wale Yok Tahun Kepungkur Lantau Ngajung Berarti Bintan Rong Tahun Lumayan 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 Tapi Kedah Tentang Kedah Faham Ingkang Dihapus Niku Duso Ageng Nopo Halid Halo Tentang Duso Halid Mawon Ingkang Tihapus Nek Duso Geden Niku Kedah Taubatan Nasuh Enak Lan Nek Paso Arofa Nek Mari Marimaten Iwong Ah Arofa Peres Marizino Arofa Peres Tapi Duso Cili Dosa Dosa Kecil Contohnya Duso Meripat Contohnya Duso Meripat Nginceng Nginceng Lu nginceng Niku Nggak Nang Kayu Tak Papantok Nginceng Nang HP Termasuk Nginceng Zaman Saiki Nginceng Nang HP Ini Duso Nih Dosa Mulut Napa Contoh Cangkemi Gosip Niku Duso Ageng Pak Gosip Duso Alit Niku Kromo Inggil Mangkel Tidik So Mangkel So Neniku Duso Tapi Masih Cili Di Kelumpuk Nuk Dati Apa La So Gha'ir Ma'al Istimror Tidak Ada Dosa Kecil Kalau Dilakukan Terus Menerus Sedikit Sedikit Lama Lama Jadi Jadi Niki Manfaati Poso Sembilan Dul Hijjah Kemudian Disebut Kemudian Disebut Aro 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 Fah Napa Mali Amalan Kedah Dipun Lampai Menawi Diparingi Sehat Lan Diparingi Kesempatan Nggak ada Dunyo Nggak 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 Arto Senajan Mek Kene Gaituku Lumayan Lembu Wad 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 Nopo Niku Ibadah Kurban Kurban Niki Wajib Duma Teng Tiang Engkang Nggak Ada Kemampuan Kapan Bent Tahun Dawipun Rasulullah Sallallahu A'na Wontan Abu Dawud Nomor Rongewu Petung Atos Wolong Pule Wolu Saking Sohabat Mihnaf Bin Sulayn Waktu Niku Rasulullah Wontan Arofah Niki Berarti Waktan Napa Niku Wuk 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 Silahkan Dari Wihna Bin Sulayn Raud Ia Berkata Apa Katanya Pada Waktu Kami Hukum Bersama Rasul Rasul Sallallahu Di Arofah Terus Beliau Bersabda Apa Sabdanya Wahai Manusia Ayuh Anas Wahai Manusia Sesungguhnya Bagi Setiap Pemuli Rumah Atau Keluarga Bagi setiap Penghuni Rumah Bagi setiap Kepala Keluarga Setiap Tahunnya Setiap Tahun Apa itu Wajib Dihar Menyembeli Hewan Kurban Dan Atiro Wajib Menyembeli Hewan Kurban Wa Atiro Dan Atiro Atiro Niki Dipun Hapus Sebab Niki Termasuk Tradisi Jahiliya Masa Waktu Jahiliya Namini Atiro Ingkang Dipun Wastani Nopo Rojabhiyya Beliau Kurban Bulan Ro Rojab Padahal Sebenar Bulan Nopo Dul Hijah Nek Rien Roja Nopo Atiro Lanjutkan Apakah kalian Tahu Apa itu Atiro Yaitu Sesuatu Yang biasa Disebut Rojabhiyya Yaitu Hewan Yang disebeli Pada Bulan Roja Nani Kimpun Boten Wanten Tentun Nani Belai Bulan Nopo Roja Bunti Mansu Ngi Menawi Panjil Ngan Sedoyo Diparingi Kelapangan Harta Minimal Isok Tuku Wadosiji Menurut saya Woten teramas Pintan Pak Duh Coklar Rangi Podobek Surabaya Oh Tapi Gede Surabaya Telung Setengah Cem 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 Gak Cem Tapi Kadang Setu Tapi Kur Kur Ini Minimal Telung Juta Setengah Pun Angsal Kambik Lumayan Tapi Biasanya Tiang Niku Ujian Kata Duit Duit Telung Juta Setengah Kepingin Kurban Tapi Hp Murah Hp Yang Mesti 5 Juta Diskon 1 Juta Setengah Jadi Telus Setengah Kiro Kiro Kurban Apa Hp Temen Halo Mari Tuku Hp Mau Kurban Itu Tantangannya Nabi Nabi Ibrahim Niku Diuji Antara Trisna Ten Allah Kalian Putra Nek Kulon Dengan Sedaya Diuji Antara Trisna Ten Donyo Kalian Allah Umpami Sareate Nabi Ibrahim Niku Tetap Dilampai Beli Ismail Dan Terbukti Kinten Kinten Jenengan Tegun Apa Beli Anak Ngu Tonggon Yang Dui Bapak Perebutan Ya Bisa Jadi Nanti Banyak Orang Apa Gak Gak Pengen Punya Anak Kayak Apa Dui Anak Kau Dipe Lepas Mending Kau Kau Tapi Allah Tidak Menghendaki Seperti Itu Niku Namung Ujian Ujian Engkang Akem Pensintan Nabi Ibrahim Leng Ismail Ismail Padahal Piyamba Ipun Pun Nyerah Falemma Asmlama Fatallew Liljabid Nali 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 Kopi Amba Ipun Niku Sampun Menyerah Ibrahim Sampun Menyerah Ismail Niku Sampun Napa Pelipis Niku Napa Pelipis Niku Nami Sirana Niku Sampun Mancep Ten Watu Siap Dible Maka Allah Jalla Wa'ala Memanggil Dari Langit Dipanggil Nabi Ibrahim Ay Ibrahim Kau Telah Membenarkan Mimpiku Berarti Ibrahim Sudah Membuktikan Kecintanya Kepada Siapa Allah Padahal Dwi Anak Situ Situ Anak Semata Wayang Sing Di Arap Arap Sampai Umur Wulong Puluh Nem Tahun Baru Dwi Anak Ismail Anak Tawang Zaman Saiki Wulong Puluh Nem Tahun Dwi Anak Ismail Eh Dwi Anak Di Arap Arap Pendinu Dung Rob Bih Bli Minas Solihin Siji Sijini Anak Seng Dicintai Nek Jari Wang Jawa Uger Uger Lawang Ya Anak Piro Uger Uger Lawang Ha Kan Jari Ini Sedang Kapit Pancuran Sedang Uger Lawang Lawang Istilah Istilah Anak Tunggal Pasti Akan Dicintai Padahal Nabi Ibrahim Sudah Membuktikan Cintanya Cintanya Kepada Allah Pernah Dibuktikan Dengan Ujian Dengan Cinta Kepada Bapak Bapaknya Ditinggal Cintanya Kepada Allah Diuji Dengan Cintanya Kepada Istri Istrinya Hajar Dipindah Ketempat Yang Sepi Gak Ada Manusia Lolos Saiki Ujian Paling Berat Antara Cinta Kepada Allah Dan Anak Tapi Berhasil Dan Dari Keberhasilan Itulah Allah Mengganti Dan Kami Tebus Ismail Dengan Sembelian Yang Besar Allah Ambil Domba Dari Surga Yang Berwarna Putih Berjenis Kelamin Jantan Bertanduk Bermata Bagus Jadi Matanya Ada Lingkaran Hitam Domba Putih Bertanduk Bermata Bagus Makanya Kalau Pengen Ideal Cari Yang Seperti Itu Domba Putih Jantan Bertanduk Tapi Kalau Tidak Seperti Itu Boleh Gak Ada Jantan Betina Boleh Boleh Gak Ada Warna Putih Coklat Boleh Hitam Boleh Ini Ojo Dikapur Ada Ngawur Kadang-kadang Kepingin Putih Oleh Dikapur Putih Lu Lu Kambing Dan Bertanduk Kalau Gak Ada Tanduk Ya Gak Apa Yang penting Minimal Jangan Cacat Empat Kriteria Cacat Apa Cacat Mata Yang Kedua Apa Yaitu Cacat Kaki Alias Ding Ding Kelang Yang Ketiga Cacat Apa Kurus Rusak Tulang Tulang Belakangnya Itu Mengakibatkan Dia Kurus Apalagi Teli Telinga Cuman Harus Dibedakan Nek Meripat Moto Meripat Waduh Sayra Meripat Nek Moto Ambe Kopeng Itu Cce Nek Moto Nek Kudu Sehat Fungsi Lan Fisike Fungsi Lan Fisike Fisike Nopo Siji Gak Oleh Complung Contoh Contoh Mali Nopo Ke Ke Kero Alias Juling Nek Sampai Kau Nek Kuedus Kero Ini Cacat Fisik Nah Fungsi Nopo Gak Boleh Buta Kadang Kadang Matanya Bagus Tapi Gak Bisa Melihat Berarti Bu Buta Karena Kambing Itu Yang Sehat Bisa Makan Di Waktu Gelap Peteng Peteng Itu Mangan Itu Mbedak Werno Ijo Iki Suket Iki Jilbabe Sing Dwe Mulanya Motone Kudus Sehat Fungsinya Nek Kopeng Nek Namong Fisike Mawon Adapun Fungsinya Tidak Masalah Senajan Wadose Kok Kok Pok Wal Budak Gak Masalah Sing Penting Kupingi Gak Oto Kupingi Oto Gak Cacat Adapun Fungsi Gak Masalah Anak Wadose Kopeng Halo Sampai Entah Untako Dose Nah Itu Mata Telinga Kaki Tulang Sum Sum Minimal Itu Kalau Gak Dapat Yang Ideal Minimal Jangan Sampai Cacat Kriteria Cacat Empat Itu Yang Harus Diperhatikan Nah Niki Insyaallah Mange Dipun Perdalam Kali Ustad Engkang Lanjut Akan Bahas Masalah Kurban Lagi Contoh Contoh Amal Ibadah Engkang Saket Dilampai Waktal Sepuluh Dinodul Hid Jaya Wis Jampi Rorek Kira Iya Sampun Insyaallah Kita Saket Diparingi Pemahaman Hingkang Sesuai Tuntunanipun Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Melaksanakan Berbagai Aktivitas Selama Bulan Suci Yaitu Zulhijjah Sampai Bulan Muharram Disamping Amalan 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 Yang Salih Jangan Sampai Kita Melakukan Perbuatan Maksiat Dan Dosa Karena Bulan Haram Itu Akan Melipat Gandakan Siksa Jika Melanggar Yakni Ketentuan Syariat Atau Melakukan Perbuatan Maksiat Sekalipun Amal Ibadah Pahalanya Diutamakan Dan Dilipat Gandakan Tapi Harus Ingat Keburukan Dan Kemaksian Siksanya Dilipat Gandakan Ya Wallahualam Baik Saya pikir Cukup sampai Disini Mungkin Ada Pertanyaan Pada Sesi Kedua Ini Monggo Silahkan Assalamualaikum 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 Tadi Disampaikan Bahwa Bukurban Bisa Dewan Jantan Atau Bagaimana Apakah Hukumnya Sama Dengan Akiko Terima kasih Tentang Akiko Kurban Hukumnya Wajib Bagi Yang Mampu Ada pun Akiko Hukumnya Sunnah Sebagian Mengatakan Bahwa Sunnah Muakkadah Tentang Akiko Wonten Setunggal Paket Isini Isini Puntigo Buka Tirmizi Sewu 500 Lolekur Selamat Selamat Dari Samurah R.A. berkata Rasulullah s.a.w bersabda Apa sabda beliau? Seorang anak tergadai dengan akikonya Kullu gulamin murtahinun Atau rohinatun biakikotihi Setiap anak Setiap bayi yang lahir tergadai Dengan akikoknya Apakah akikok itu? Satu Yang disembeli atas namanya pada hari ketujuh Tutbahu anhu Yawmasabi' Di beleno Kambing Nopo domba Pada hari yang ketujuh Dino Kepitu Ojo sampe Nopo Ku Kurang Nek lewat Lebih Mata nopo nopo Tapi ojo sampe Ku Kurang Niki nomor setunggal Tunggal paket Puan Tentigo Di sini Nomor kali Dari hari kelahirannya Terus Diberi nama Dan dicukur rambut Kepada Nomor dua Watu samma Dan diberi nama Dan yang ketiga Watu laku sa'rohu Dan dicukur rambutnya Satu paket Terus Diterangkan disitu Bahwa Hassan bin Ali Al-Qurl Menceritakan kepada kami Yassif bin Harun Menceritakan kepada kami Penjelasan ya Bukan nomor Penjelasan dari Abu Isha Ya Terus Lanjut Dari Samurah bin Cunduk Dari Rasulullah Salam Seperti hadis di atas Abu Isha berkata Hadis ini adalah Hassan Sohi Para ulama mengamalkan Hadis ini Mereka sangat Menganjurkan penyembelian Kambing Penyembelian kambing Akiko pada hari ketujuh Namun apabila Tidak bisa Maka dianjurkan Untuk melaksanakannya Pada hari keempat gelas Jika tidak bisa juga Maka dianjurkan Untuk melaksanakan Pada hari ke-21 Mereka juga berkata Kambing yang mencukupi Untuk Akiko adalah Kambing yang mencukupi Untuk kurban Nah Kambing yang mencukupi Untuk Akiko Adalah Kambing yang mencukupi Untuk kurban Datosami Adhukronan Aminasan Baik jantan Ataupun beti Betina Yang jelas Gak ada Wedus bencong Ya Kayak wan itu lu teges Lu menungso lu Aneh-aneh Ada lanang Ada wedok Ada wan Wan itu Wedus aja gak ada Ya Jadi Jadi Kriteria Yang Datos Saratipun Kurban Gak sami Kriteria Yang Datos Saratipun Aki Aki Jantan Monggo Betina Monggo Gak cari Wan kini lanang Apa Wedok Silahkan Boleh Tapi Begitu Dible Karena Wedus Wedok Tiba E Ono Ana E Mati Apa Anak Halo Nek Boleh Mati Berarti Ana E Melok Mati Pertanyaannya Oleh Enggak Dipangan Iku Anak Enggak Apa Oleh Oleh Apa Enggak Enggak Apa Oleh Halo Saya Kulau tanggelet Anak Eku Dible Apa Durung Durung Berarti Nekak Dible Berarti Apa Oleh Apa Ga Oleh Ga Oleh Apa Oleh Dalil Lendi Kudu Kabe Ambe Da Dalil Buka Rong 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 Atos Wole Lekor Tentu Atau Dabut Apat Belum Disebut 2828 nomor cantik apa sabda beliau menyembeli janin adalah dengan menyembeli induknya iya zakatul janin zakatul ummihi menyembeli janin itu dengan menyembeli induknya waton lengkap 2827 ya kok us langsung iku ayo silahkan 2827 dari abu syait al-kudri R.A. berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah selawalai salah tentang janin kemudian Rasulullah menjawab makanlah jika kalian menghendaki kul insyikta makanlah jika kau menghendaki ini ada dua makanlah itu berarti menunjukkan apa hukum halal dan hak haram insyikta jika kau mau itu berarti menandakan apa seler selera ini kan gak gelam gak apa-apa tapi hukumnya apa boleh durung nanti terjadi kasus kadus nanti semerep ilmu pasti sampai buah padahal enak enak bayi kenyul 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 dikai jamu cuma dikai arak itu yang gak boleh jarangnya kidang kan kan janinnya kidang itu kan ini dicampur arak itu gak boleh ini disate yang salah kenyul kenapa walaupun bayinya janinnya belum disembeli ternyata apa menyembeli janin itu dengan menyembeli induknya walaupun janinnya tidak terpotong lehernya kalau induknya sudah terpotong nyetrung nyalur berarti anak eha halal maka nenek nemu-mono ojo di bu telponan abu jundi stop yang lain terakhir boleh monggo 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 wisata oh puasa terwia kalau puasa arofa tadi ada kan istilah arofa muncul setelah adanya sembilan dun hijah setelah adanya aktivitas wuk 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 ada pun terwia tidak ada kekhususan di dalam puasa datas khusus khusus poso hari terwia ini ku buatan-wontan menawi ini ku melepet sangang dino monggo angsal di dalam puasa di dalam puasa di dalam puasa di dalam puasa tapi khusus terwia buat luwanteng paham gak? contoh sangang dinan itu kan sunah tanggal siji poso tanggal luru gak poso pola ini di Jakarta tanggal telu poso pola ini di Oma tanggal papat gak poso ada traktiran tanggal lima poso ya kan? pola ini apa? nganggur neng Oma tanggal nem kak poso pucunin jalu nah tanggal lalu poso ini kok keumuman jalil poso sangang dinan tapi boten wanteng jalil khusus poso terwia nek jalil khusus poso sembilan dulhica wanteng walaupun nanti kemudian disebut Arofa tapi sembilan dulhica sudah agak khusus tapi nek tarwia ni ku kaitani gamel ingkang tiang ingkang haji wanteng keistimewaan nopo itibak rosul nopo tiang sing haji itibak rosul nopo tiang menik nopo tiang menik tana zul mabit ten minah waktal jin ten tarwia khusus sing nopo haji haji ketak mabit ten minah nah kata-katan ini tiang khususipun indonesia niku langsung ten Arofa boten ten tarwia boten ten mi minah ini lo jaman haji indonesia ni ku berangkatnya tanggal sana nopo sama hari ini nopo matahari terbit budal ten Arofa Arofa sing bener sing sesuai sunnah sing sesuai sunnah ya nopo tanggal wolu berangkat ten minah nopo sing dilakoni sholat duhur sholat asar sholat maghrib sholat isya sholat subuh berarti limang waktu pen minah ni tapi dilakoni dengan cara nopo kosor tanpa jama' duhur jama' rongroka'at asar rongroka'at maghrib pelungroka'at siji kosong ngawroka'at wetir siji yopo sholat separuh entak ketak kon ngonok sholat separuh di maghrib pelungroka'at isya' dua roka'at sobo'at dua'at jadi kurangi manek itu gak sobo'at jadi wetir yang mau kurangi jadi hanya kosor tanpa jama'at itu dimina istilahnya apa tanazul berangkat di hari tarwiyah jadi untuk yang ibadah haji pak kalau yang gak ibadah haji gak ada amalan khusus kecuali dia puasa karena memang mengambil dalil keumuman puasa sembilan hari sesuai kemampuan kok ketepaan iso'e tanggal woli ini khusus gak ada yang khusus itu sembilan dulhijah baik saya pikir cukup ya mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat semoga kita diberikan kemudahan dan pemahaman dan bisa mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma